Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para pecinta sepak bola Hai ketemu lagi bersama gue disini Yuri di channel Garula Langit Terima kasih buat kalian sudah subscribe yang udah nonton semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu Amin Oke di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Piala masih tentang Piala dunia nih ya di mana ada kejutan nih tim Spanyol tim Matador Spanyol harus tumbang oleh Maroko melalui penalti seru banget pertandingannya lumayan seru ya Maroko bermain bertahan cukup dalam cuman beberapa kali juga bisa melakukan serangan balik yang sangat-sangat berbahaya ya tercatat di babak pertama tuh ada tiga peluang kalau nggak salah Spanyol juga bukan tanpa peluang ada peluang juga gitu ini pertandingan yang sangat seru nih ini kan mau apa Maroko yang lolos ya ke delapan besar di samping juga ada Portugal Portugal juga menang 61 menang besar nih lawan Swiss Portugal juga lolos ke babak delapan besar nih jadi sudah ada delapan tim di Piala dunia Qatar 2022 ini yaitu Belanda Argentina Inggris Perancis Kroasia Brazil Maroko dan Portugal luas seru nih jadi arti di babak delapan besar kan Belanda ketemu Argentina Inggris ketemu Perancis Kroasia ketemu Brazil dan Maroko ketemu Portugal luah nih dari sekolah besar dari bagannya sih kayaknya kalau misalnya Argentina nih dia menang terus dan Portugal menang terus bisa ketemu di final gitu kan dua got yang mau pensiun iya kan ntar lagi kan Messi juga mau pensiun Ronaldo mau pensiun kalau bisa ketemu di final seru juga sih kalau Argentina Portugal gitu tapi kita nggak tahu nanti ya kita doakan sajalah kalau bisa seandainya seperti itu bakal seru juga gitu Hai cuman yang gua lagi pengen ngebahas ini soal Spanyol sama Maroko nih semalam misalnya nonton juga gitu kan gila pertandingannya sangat seru gitu Maroko memang kan Spanyol ini mengandalkan pasing-pasing Tikitaka ya bisa sampai bisa sampai ribuan pasing itu kalau nggak salah tuh bola di tengah pokoknya cuma wah Pedri Gaffi bos boskuit bukan biskuit boskuit Farantores Denny Olmo Jordi Alba Wah itu tapi susah menembus ya susah sekalian pertahanan rapat dari Maroko tuh mereka Maroko bukan ya orang mungkin bilangnya parkir bus apa tapi sekolah saya bilang sih itu itu compact compact defense ya compact defense itu bertahan agak-agak dalam gitu kan ini menurut gue sebagai penontonnya sorry nih menurut gue yang gue nonton aja ya jadi diberan agak dalam memang dan menunggu serangan balik cepat melalui sektor apa sektor sayap dimana kan Maroko punya pemain sayap berbahaya tuh cepat ya ada ZX ZX sama Axcraft Hakimi Wah gila itu dua pemain itu ngeri itu larinya gila kenceng dan berbahaya sekali dan di sektor kiri juga ada nomor 17 saya lupa namanya Benaun atau siapa nggak tahu itu bagus juga tuh ya pemain Maroko dan lagi satu pemain Maroko yang di lini tengah ini yang menonjol nih yang kepalanya pelontos ya siapa sih namanya Sofyan Sofyan kalau nggak salah Sofyan Ambrabat atau siapa gitu itu pemain Fiorentina itu itu gue ngeliat gila tuh pemain itu tuh dia di tengah itu dia bisa matiin matiin Pedri sama Gavi ya itu kayak mati mati kutu tuh Pedri sama Gavi sama si kepala pelontos nih Sofyan Ambrabat itu namanya so sorry kalau saya salah sebut karena saya bacanya sih seperti itu pemain Fiorentina itu tuh gila dia bisa-bisa apa langsung memotong bisa motong-motong aliran bola gitu dari Gavi sama itu paling banyak apa intercept ya luar biasa tuh pemain Maroko yang itu tuh karena saya lihat juga di Liga Itali kan Juventus juga kesulitan tuh kurang Valentina gara-gara si Sofyan itu kan pemain tengah itu itu pasti bakal mahal nanti abis pihalin dunia itu pasti diincar dari klub-klub besar tuh si Sofyan itu tapi tak lupa juga ya kualitas Hakimi sama GX juga luar biasa ya ZX juga sama Jordi Alba kan kadang suka agak-agak ribut bikin bikin Jordi Alba mati kutu itu Spanyol tuh main yang tiket akal lah ya bola-bola pendek gitu cepat cuman ya gitu muter-muter gitu karena rata-rata mungkin pemain Barcelona ya di di Spanyol ini pemain Madrid-nya cuman Asensio ya Asensio itu pemain Madrid kalau nggak salah mungkin mungkin Asensio bingung kali ini mainnya kayak begini jadi Asensio juga bingung kali mainnya kok tikit akal begini kan dia nggak biasa main kita nggak saya bercanda Asensio mati kutu sih emang sebenarnya makanya diganti sama Morata nah Morata lumayan nih Morata agak ada beberapa peluang gitu dari dia cuman ya belum beruntung aja kan Alvaro Morata lumayan baguslah penampilannya pada malam itu pada pertandingan itu dia bisa buka apa buka ruang dia bisa membahayakan dan niolmo dia apa bisa membuka ruangnya dan niolmo juga gitu ya Hai cumannya gitu kalau menurut gue sih ini kayaknya dikitaka udah enggak efektif kali ya udah udah usang kali ini sorry nih penggemar dikitaka karena kayaknya udah kalau dulu tahun 2008 2010 2012 itu dikitaka masih berbahaya banget karena kan ada safi iniesta kayak begitu kan panemesi atau apa cuman sekarang ini kayaknya udah agak-agak berbeda ini ngosot udah 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 ada obatnya lah obatnya itu pertahanan grendel itu compact defense parkir bus dan sebagainya kayak gitu karena saya bilang begitu juga barcelona ini masih mengusung dikitaka ini dibantai terus sama muncernya sorry penggemar Barca ada sorry karena saya ngeliatin saya lihat sih seperti itu ya jadi kayaknya dikitaka ini udah ya mungkin untuk beberapa pertandingan masih untuk menghadapi tim yang punya pertahanan solid seperti di Maroko kemarin semalam ya sorry tuh lumayan susah banget muter-muter sana sini bakal serangan baliknya Maroko tuh dua kali waktu nomor 11 namanya siapa saya lupa dia bisa berhadapan dengan keeper langsung tuh untung masih bisa diselamatkan ya menit terakhir juga tuh itu sangat berbahaya tuh gila itu kalau gol udah selesai Spanyol Cuman di pada saat penangan penalti mengkipar Maroko si Bono ya Bono oke vokalist YouTube namanya YouTube lagi vokalist YouTube 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 si Bono tapi enggak di bono pemain bola main bola nih jadi di Sevilla kalau saya lihat ini mudah-mudahan sih si Bono enggak di-dikuncilkan di Sevilla enggak lah kayak gitu ya enggak kayak kasusnya dulu tuh tahun 2002 tuh ada pemain korsel tuh yang Golden Goal kegawang Itali tahun 2002 siapa sih Tomingse eh Tomingse bukan sorry eh Anjung Hwan Anjung Hwan dulu kan begitu karena dia pemain Perugia di Itali dia golin kegawang Itali Golden Goal Itali tersingkir udah dia sama Perugia dipecat tadi berhentikan tadi pecat saya enggak tahu ya mungkin kalian pokoknya seperti itulah kisahnya ya dari Bono di pemain Sevilla pemain di lega Spanyol tersebut saya rasa sih enggak lah ini udah udah jaman 2002 ini ya 2022 maksudnya Hai Oke itu tadi yang saya lihat permainan Tikitaka Spanyol ini sama Jepang juga gitu kan dia kalah 21 satu sama Jepang juga gitu kayaknya Tikitaka nih udah udah apa ya udah udah ada udah ada obatnya obatnya yaitu pertahanan rapat nggak kasih celah terus tinggal taruh dua atau tiga pemain penyerang cepat gitu kan untuk serangan baliknya itu karena kan dia kan kalau Tikitaka nih kan dia agar garis pertahanan tinggi banget ya karena serangan balik selesai kayak seperti itu kali ya tapi memang pertanyaan selesai adu penalti Spanyol juga bukan tanpa peluang ada-ada-ada peluang juga gitu dari Morata Dany Olmo ataupun dari siapa po Pablo Sarabia ya Hai mana ya itulah namanya di penalti kan untung-untungan juga ya tapi memang golnya Hakimi ini diadu penalti di golpan NK ya seru banget itu dia selebrasinya selebrasi pingwin lagi selebrasinya milik Sergio Ramos di PSG ya seperti itu mungkin ya Ramos nggak ada ya di Spanyol ya Sergio Ramos kalau nggak dimainin ya seperti itu ya Hai itu pertandingan yang sangat luar biasa jadi ini ada delapan tim nih Portugal juga kan saya menangkan Portugal kalau nggak salah saya nonton sempat nonton bubak pertama emang enggak ada Cristiano Ronaldo nggak dimainin nggak tahu kenapa ya mungkin udah ya istirahat lah mungkin ya nanti mungkin di lapan besar kali mulai ngegas tapi ini Portugal ketemu Maroko nih seru juga nih terus berhasil Kroasia Hai Belanda lawannya Argentina Inggris soalnya Perancis ini kalau di dari bagian kan kalau saya lihat dari bagian nih eh deretan Belanda Argentina Inggris Prancis ini ada di sebelah kiri ya perderetannya Brazil Kroasia Portugal Maroko di sebelah kanan itu kan kalau dari pandangan saya tapi kalau misalkan Argentina menang terus sampai final Portugal juga menang terus sampai final ya udah temudah tuh dua guat Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi sebelum pensiun dari sepak bola itu ya itu bisa-bisa saja terjadi seperti itu ya itu bakal seru juga tuh bakal luar biasa juga tuh tapi kita tidak tahu karena tim-tim yang yang lolos ke-8 besarnya kan tim-tim hebat semualah tim-tim yang punya kualitas dan tim yang punya apa ya punya mental-mental juara juga gitu Belanda Argentina Perancis Inggris Brazil Kroasia Portugal dan Marokko nih berarti kuda hitam tinggal Marokko nih dari Afrika nih Marokko kan padahal Marokko sama Spanyol untuk kalau kasar deketan cuman kalau Spanyol kan di benua Eropa hanya ada dibatasi sama selat-selat Gilbat Blatrar namanya apa sih itu di Blatar saat itulah pokoknya Oke mungkin itu saja ya eh pertanding apa video gue yang singkat ini gue nggak bisa nggak apa ngomong detail tentang strategi taktik apakah kan gue bukan pelatih gue juga bukan pokok cuman dari kacamata gue sebagai penonton aja ya jadi gue ngeliatin sih memang dikitakan mati kutu gitu kan ketika menghadap justrukan ke Marokko yang banyak peluang itu kalau enggak salah satu-en peluang-peluang emas beberapa kali gitu ya itu itu gue lihat dari pertandingan semalam ya gue nggak bicara soal taktik teknis-teknis detail ah saya nggak tahu itu saya bukan pelatih saya bukan alih-alih itu kan seperti itu jadi gue ngeliat dari kacamata penonton aja yang ringan-ringan aja dah yang gua Pak yang gua lihat aja gitu Oke mungkin itu aja eh video gua ya sayang sekali matador tidak lolos tapi nggak papa masih tetap seru ada satu tim kuda hitam yaitu Maroko dari Afrika ya Marco Caya Afrika ya mungkin itu saja video singkat dari gua mohon maaf jika ada kata-kata yang salah sampai ketemu lagi di video selanjutnya di pertandingan 8 besar Piala Dunia Oke sampai jumpa lagi kawan-kawan semua sehat selalu dan bahagia selalu amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati